selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu dengan menyimak video nasib dan hoki kali ini, panjenengan akan semakin mudah dalam memahami arti mimpi yaitu mengenai arti mimpi bertemu ayah atau ibu yang sudah meninggal oleh sebab itu, video ini akan banyak bermanfaat, terutama bagi panjenengan yang sering didatangi oleh mendiang orang tua di dalam mimpi memiliki orang tua yang masih sehat dan masih berada bersama dengan kita di dunia ini adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup kita namun yang namanya manusia hidup, pasti suatu saat akan ada akhirnya meskipun ketika perpisahan itu tiba, dan mereka tidak lagi bersama dengan kita namun ikatan batin yang pernah terjalin antara orang tua dengan anaknya, tidak akan pernah sirna begitu pula dengan memori dan juga residual energinya walaupun ayah atau ibu panjenengan mungkin sudah berbeda alam namun dengan keajaiban dan kemurahan hati sang pencipta mereka terkadang masih bisa menjalin hubungan melalui mimpi entah itu berasal dari perwujudan korin ataupun dari residual energi dan memori mereka yang masuk ke alam bawah sadar berikut ini adalah beberapa arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal dimana mereka seringkali menyisipkan pesan-pesan penting kepada anak-anaknya arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan pertama adalah datang dari mimpi berbicara dengan mereka jika panjenengan bermimpi berbicara dengan ayah atau ibu panjenengan yang sudah meninggal maka selain panjenengan sedang merasa rindu kepada mereka hal tersebut juga menyimpan makna yang lainnya jika panjenengan sekedar bicara atau malah terkesan curhat kepada mendiang orang tua panjenengan di dalam mimpi maka maknanya adalah panjenengan sedang mengalami kegalauan atau masalah dan membutuhkan bantuan dari orang lain mimpi tersebut juga mengindikasikan bahwa bisa jadi panjenengan secara emosi dan spiritual sedang berada dalam titik terendah panjenengan membutuhkan orang lain sebagai tempat untuk berlindung dan merasa aman namun, akan lain lagi maknanya apabila di dalam mimpi tersebut panjenengan justru diberi nasihat oleh orang tua panjenengan yang sudah meninggal mimpi yang demikian artinya adalah bahwa panjenengan harus bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan kedua adalah berasal dari mimpi melihat mendiang orang tua sedang tersenyum dan bahagia mimpi yang demikian adalah pertanda yang sangat baik sekali artinya bahwa panjenengan akan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik atau bisa juga panjenengan akan berhasil mendapatkan apa yang sudah dicita-citakan jika panjenengan sedang berada dalam situasi kurang baik dan bermimpi demikian maka artinya panjenengan tidak usah terlalu khawatir semuanya akan kembali normal dan akan baik-baik saja namun, apabila mimpi yang sama juga terjadi dalam waktu yang berdekatan setelah orang tua panjenengan meninggal maka hal tersebut adalah suatu bentuk penghiburan mendiang ingin menunjukkan bahwa dirinya kini sudah berada di tempat yang lebih baik dan sudah tidak merasa sakit wajah yang tersenyum bahkan terkesan lebih muda bertujuan agar panjenengan bisa ikhlas dan merelakan kepergiannya seseorang yang sulit ikhlas dalam melepas kepergian orang yang meninggal maka justru akan memperberat langkah mereka menuju tempatnya di alam sana arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan ketiga adalah berasal dari mimpi diberi sesuatu oleh mereka mimpi diberi sesuatu oleh ayah atau ibu panjenengan yang sudah meninggal dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan jenis barang yang diberikan yang pertama adalah barang yang bersifat duniawi seperti uang, makanan, dan lain-lain dan yang kedua adalah barang yang bersifat spiritual seperti pusaka, kitab, dan lain sebagainya arti mimpi diberi barang yang bersifat keduniawian oleh mendiang orang tua panjenengan maka artinya bahwa panjenengan akan berhasil dalam memperoleh kehidupan yang makmur jika panjenengan seorang karyawan atau pengusaha maka akan memperoleh karir yang bagus dan peningkatan dalam dunia usaha jika panjenengan adalah seorang perempuan bersuami yang bermimpi diberi buah oleh mendiang orang tua di dalam mimpi maka bisa jadi dalam waktu dekat panjenengan akan dikaruniai dengan kehamilan kemudian arti mimpi diberi barang oleh mendiang ayah atau ibu namun barang tersebut bersifat spiritual maka artinya adalah panjenengan telah diwarisi dengan keilmuan tertentu yang bersifat turun-temurun dan biasanya ini banyak terjadi di kalangan keluarga spiritual arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan keempat adalah berasal dari mimpi melihat mendiang orang tua yang sedih menangis ataupun basah dan kedinginan mimpi melihat mendiang orang tua panjenengan yang sedang sedih bisa juga merupakan cerminan dari emosi diri yang sedang dilanda kesusahan mungkin panjenengan sedang mengalami berbagai kesulitan dan ujian di dalam hidup namun jenis mimpi ini juga mengandung makna yang lain kondisi mendiang orang tua yang sedih dan kedinginan bisa membawa arti bahwa mereka minta didoakan hanya doa dari kita yang masih hiduplah yang mampu menyelamatkan dan menolong mereka mimpi yang demikian biasanya juga adalah sebagai pengingat mungkin panjenengan sudah lama tidak berziarah ke makam orang tua dan makam tersebut sudah lama tidak dibersihkan atau bahkan malah mengalami kerusakan arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan kelima adalah berasal dari mimpi mendiang ayah atau ibu hidup kembali mimpi orang tua yang sudah meninggal hidup kembali merupakan mimpi yang membawa pertanda baik artinya, panjenengan saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan itu semua akan berhasil ketika waktunya tiba namun, ada juga yang beranggapan mimpi yang seperti itu adalah pertanda bahwa meskipun orang tua panjenengan sudah meninggal mereka akan tetap ada untuk menjaga dan mendampingi panjenengan energi-energi dari doa yang mereka panjatkan ketika masih hidup akan terus dan selalu ada untuk melindungi panjenengan arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan ke enam adalah berasal dari mimpi melihat ayah atau ibu yang sudah meninggal kembali meninggal jika mimpi ini terjadi dalam selang waktu yang tidak lama dari hari di mana ayah atau ibu panjenengan meninggal maka mimpi ini adalah bentuk kedukaan hati dan penyesalan yang sangat dalam dari dasar hati panjenengan namun, jika mimpi tersebut terjadi setelah jangka waktu yang cukup lama dari hari di mana orang tua panjenengan meninggal maka mimpi ini merupakan suatu peringatan mimpi tersebut memiliki makna bahwa panjenengan harus berhati-hati dengan hidup panjenengan akan datang suatu kesialan dan hal buruk lainnya dalam waktu dekat dikarenakan, panjenengan telah melakukan banyak kesalahan yang tidak disadari arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan ke tujuh adalah datang dari mimpi berpelukan dengan mendiang ayah atau ibu mimpi berpelukan dengan orang tua yang sudah meninggal memiliki arti bahwa panjenengan sudah bisa mengikhlaskan kepergian mereka panjenengan siap untuk kembali melanjutkan hidup seperti biasa makna lain dari mimpi tersebut adalah bahwa panjenengan sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi panjenengan adalah seorang yang merantasi dan mandiri arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal urutan ke delapan adalah berasal dari mimpi berjabat tangan dengan mendiang mimpi berjabat tangan dengan ayah atau ibu yang sudah meninggal akan membawa makna baik di dalam hidup panjenengan biasanya dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh rezeki yang baik namun ketika panjenengan sedang sakit dan kemudian bermimpi hal seperti tadi maka artinya dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh kesembuhan demikianlah ulasan video mengenai delapan arti mimpi bertemu ayah atau ibu yang sudah meninggal semoga dengan menonton video ini panjenengan lebih terbantu dalam memahami arti mimpi dan seperti biasa sebagai penutup video admin panjatkan doa kepada Tuhan yang maha kuasa agar panjenengan sekeluarga selalu berada dalam lindungan dan limpahan rezekinya amin